Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel kembali mengingatkan warga Bandung untuk tetap menjaga protokol kesehatan atau prokes, meskipun saat ini kasus COVID-19 di Kota Bandung terus melandai. Saat ini berdasarkan pemetaan Jawa Barat, Kota Bandung berada pada zona oranya Tore Siko Sedang. Per Sabtu 14 Agustus 2021, konfirmasi aktif berjumlah 5.155 orang atau bertambah 67 orang. Sedangkan konfirmasi sembuh 33.360 orang atau bertambah 46 orang dan konfirmasi meninggal sebanyak 1.345 orang. Tren laju kasus konfirmasi dibandingkan dengan 14 hari sebelumnya menunjukkan penurunan dari 418,3 orang per hari menjadi 156,6 orang per hari. Kasus COVID-19 yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan dipantau oleh puskesmas, kejamatan, kelurahan, dan RW sebanyak 6.851 orang. Untuk keterisian tempat tidur di 30 rumah sakit, yaitu terisi 854 tempat tidur untuk konfirmasi dan suspek. Jumlah tersebut sekitar 44,53 persen dari 1.918 tempat tidur. Dengan demikian, tersedia 1.064 tempat tidur. Hal tersebut berarti bad occupancy rate atau bor di Kota Bandung semakin berada di atas standar WHO yang mengsyaratkan 60 persen. Sedangkan tempat isolasi untuk kasus konfirmasi tanpa gejala yang terdapat di tiga hotel, tercatat jumlah keterisian 19 kamar dari 135 kamar yang tersedia. Melihat situasi yang terus membaik, Kuali Kota memastikan pemerintah Kota Bandung bakal terus melaksanakan edukasi dan penegakan aturan. Hal tersebut agar masyarakat disiplin protokol kesehatan di berbagai kegiatan, terutama soal penggunaan masker dan menjaga jarak. Pengawasan dan penindakan bagi pelanggaran protokol kesehatan di berbagai aktivitas dibarengi dengan pemeriksaan rapid diagnostik. Saat ini, pemerintah Kota Bandung pun sedang melaksanakan vaksinasi tahap 2 dan 3, yaitu sasaran tenaga kesehatan yang diperluas, lansia dan pelayan publik, masyarakat rentan, umum, dan remaja. Perlu diketahui total vaksinasi program dan gotong royong tahap pertama telah diberikan kepada 1.017.825 orang atau 52,13 persen. Sedangkan vaksin tahap kedua sebanyak 587.409 orang atau 30,09 persen. Tahap ketiga khusus tenaga kesehatan sebanyak 2.791 orang atau 0,14 persen. Terima kasih telah menonton!